Ribuan umat muslim dari berbagai penjuru kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahkan luar provinsi Jambi, menghadiri peringatan haul Sheikh Muhammad Ali bin Sheikh Abdul Wahab, muasis pondok pesantren Al-Bakiyatus Solihat, yang tidak lain merupakan ayahanda dari Bupati Tanjung Jabung Barat, yaitu Ustadz Haji Anwar Sadat. Bupati Tanjung Jabung Barat, Ustadz Haji Anwar Sadat mengatakan, peringatan haul Sheikh Muhammad Ali bin Sheikh Abdul Wahab merupakan agenda rutin setiap tahun, untuk mengingatkan kembali wujud kecintaan terhadap para Sheikh sebagai sosok yang telah banyak berjasa dalam pembangunan dan penyebaran syiar Islam. Haul juga sebagai momen untuk mempertebal keimanan dan intropeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan selama hidup. Selain itu juga mempererat silaturahmi di kalangan umat muslim terlebih kepada generasi muda. Bupati Anwar Sadat juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir meramaikan kegiatan haul. Kegiatan hari ini berjalan dengan fitur dan khusus dan mudah-mudahan keluarga besar yang ada juga berterima kasih kepada seluruh pelabisan masyarakat yang telah dapat hadiri sekaligus juga ingin berdoa kepada beliau. Gus Melpin atau Kiai Haji Melpin Zainul Ashikin, pengasuh pondok pesantren Mahrusiah Lirboyo, kediri, mengaku takjub dengan tingginya antusias masyarakat, jamaah khususnya generasi muda. Di bumi serengkuh dayung serentak ketujuan dalam memaknai betapa pentingnya dalam menghargai apa yang telah dilakukan para ulama dalam menyebarkan dan menegakkan syiar-syiar. Dengan hadirnya ribuan jamaah memenuhi halaman pesantren Al-Bakiyatus Salihat. Ini acara yang luar biasa, haul beliau yang ke-13, harapan kami para pemuda-pemuda ini bisa mengikuti acara haulnya beliau agar bisa menteladani, agar bisa mengikuti bagaimana ahwal tingkah laku beliau, yaitu menjerminkan satu ahlakul karimah. Jadi kalau para pemuda dan hadir di haulnya beliau, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari para sohikul haul, khususnya beliau di Haji Muhammad Ali bin Shahabudullah. Pimpinan Kalipah Zikrullah Singapura Ustadz Omar Maulana Abdul Qadir juga mengaku takjub dengan pelaksanaan haul ini. Sebagai orang yang pernah menimba ilmu kepada almarhum Syekh Muhammad Ali bin Syekh, Syekh Abdul Wahab, dirinya dapat mengingat apa-apa yang telah diajarkan kepadanya beberapa puluh tahun lalu, untuk selalu berbuat yang terbaik dalam menegakkan syiar Islam. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana kami dipilih atau dikurniakan untuk dapat hadir bersama di Kuala Tunggal Jambi yang sangat kami cintai, tempat KIAI Haji Ali bin Haji Abdul Wahab. Saya, kami dari Singapura juga mengucapkan riba terima kasih kepada Al-Fadzul Hakim yang telah sudi mengundang kami ke majlis ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan kami di sini, Allah tambahkan segala rahmat dan barakah dan makfira kepada kita semua insyaAllah. Dan apa yang telah kita lakukan atau kita amalkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah dan sama-sama mendapat keredhaan Allah, mendapat pengampunan Allah dan mendapat rahmat Allah nanti di dunia wala akhirat. Kecintaan masyarakat terhadap wali Allah di bumi serengkuh dayung serentak ketujuan sangat dalam. Hal ini terbukti setiap peringatan haul, masyarakat yang hadir tidak hanya jamaah lokal dan provinsi Jambi, namun juga masyarakat jamaah dari luar provinsi Jambi, seperti Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan, bahkan dari negeri jiran Malaysia. Pemkap Tanjab Barat juga mengagendakan kegiatan haul menjadi agenda tahunan wirsata religius. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.